50 rial kali 3.150 berapa hari? 60 hari uh kayak mendadak kita nih iyalah kerjanya apa? ngasih nasi jamaah haji cuman ngasih nasi aja? iya ngasih nasi 150 oke begitu sampai barulah kami tengok rupanya satu hari 10 kloter satu kloter 400 10 kloter 4000 orang yang mau dikasih saya ngasih nasi kotak saya tugas saya nasi kotak kawan saya yang satu nih yang sekarang di Jakarta itu bagian ngasih jeruk asalnya yang jamaah haji itu nenek-nenek dikasihnya satu yang anak gadis dikasihnya lima jadi setelah jam istirahat saya bilang ente zolim saya bilang ini yang kita kasih ini ini bukan jeruk kita ini punya umat nanti di akhirat kita akan dituntut di padang mahsyat kok ente kasih botu satu yang itu lima nenek itu kita kasih jeruk satu memang tak tekunyahnya lagi jadi kalau cerita sama ustad itu ada saja dalilnya jadi saya kalah dan dia sekarang Alhamdulillah setiap saya pergi haji pergi umroh kemarin di King Abdul Aziz itu saya potong habis itu saya kirim ke kawan-kawan dulu ingatkah di kau wahai kawan 20 tahun yang lalu kita di sini 20 tahun yang lalu kita di sini bekerja inilah setiap melihat kemah-kemah setiap melihat atap ini terkenang kalian aku masih ingat kalian dulu yang membagi jeruk nenek-nenek satu anak gadis dibalasnya kiki 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 terbagian masalah sekarang jamaah-jamaah haji ini sombong jamaah haji ini tak semuanya hatinya baik banyak juga yang sombong menengok kita kerja nampaknya berkeringat berpuluh sepele nengok kita panggilnya eh sini bentar ya pak sudah lama jadi TKI TKI bukan hina TKI itu pahlawan depisa saudara-saudaraku yang bekerja menjadi TKI di Hongkong di Singapura kalian pahlawan depisa tapi orang menyepelekan kalian kalian mencari makan di negeri orang lain padahal di negeri ini sumber makanan kenapa? makanan itu dicuri orang akhirnya kita susah mahasiswa susah pekerja susah istri meninggalkan suami yang dalam keadaan sakit menjaga anak untuk mencari nafkah disepelekan sudah lama jadi TKI kami ini mahasiswa pak dimana kalian belajar? di Cairo asal dari mana? Riau memangnya tak ada universitas di Riau ada pak cuma satu semester lima juta sidang tertutup sepuluh sidang terbuka lima belas buka tutup dua lima tak ada duit maka kami belajar jauh-jauh selesai S1 pulang saya ke rumah Haji Abdul Somad LC titelnya lagi cemas ke bawah tak berakar ke atas tak berpucu tak tahu apa mau dibuat pulang ke rumah menengok kebun kebun sawit ada di rumah banyak Pak Ustaz? tak banyak cukup lah untuk tujuh keturunan kalau tak dijual jual lalu kemudian saya pun pergi ke kebun dua tiga hari seminggu dua minggu kata mak saya mat kau pergilah dari kampung ini kenapa? pokak telinga aku dah masa kuliah dua negeri balik ke kebun juga akhirnya pergi saya ke Malaysia melanjutkan S2 untuk menyelamatkan telinga mak saya ambil S2 di mana sekarang S2? negeri ini tidak menghormati ilmu sampai di Malaysia jumpa sama kawan-kawan dulu yang sama sekolah kau di mana sekarang ni? aku ambil master lah subsidi rumah subsidi beasiswa subsidi semua dapat subsidi kita di mana? di parkir motor di tempat yang begitulah keadaan padahal sama sama-sama orang Melayu bahasa kita sama bentuk kita sama hidung sama-sama jongkok tapi nasib dia tegak kita sujud terus itu yang terjadi saya kuliah di UKM University Kebangsaan Malaysia banyak orang nanya saya kenapa tak ambil UIA? kenapa tak ambil IAU? International Islamic University? kenapa tak ambil Malaysia? kenapa tak ambil UM Universiti Malaya? kenapa ambil UKM? dia tak tahu di UKM itu bisa ngutang tapi saya tak selesai karena saya pemburu beasiswa tiap hari searching browsing mancing launching www.google.com beasiswa pakai bahasa arah minhah dirasiah enter dapatlah peluang beasiswa dan saya selalu masuk di warnet fakultas sains di UKM saya tak mau di fakultas saya FPI namanya fakulti pengajian Islam saya masuk ke fakultas sains karena disitu internetnya gratis dan orang Malaysia itu tak tanya-tanya ditengoknya muka saya pula muka-muka anak sains kan nah habis itu dapatlah info katanya ada satu negara menyediakan beasiswa nama lembaga yang memberi beasiswa itu AMCI cingkatan dari Ajung Marokin Koperasiung Internasional akhirnya saya ajukanlah proses-proses-proses doa minta ampun biasanya saya doa gini aja tapi untuk beasiswa aja ya Allah minta tolong aku mau balik ke kampung aku tak sanggup telinga udah pokak mau balik ke riau kerja tak ada siapa yang mau menolong mau lama di Malaysia ini hutang sudah lagi nih tolonglah dapat beasiswa rupanya orang yang teraniaya itu doanya makbul minyak kita dimakan orang minyak kita disedot orang kita ini teraniaya Allah kasihan nengok ini hambaku kata malaikat kasih dia diterimalah saya mendapat beasiswa sampai kawan-kawan saya heran yang terdapat beasiswa dari mana? Darul Hadis nilai NT waktu di asar apa? good excellent very good good gagal nilai saya good dan saya diterima tidak ada sejarah orang asing diterima di Darul Hadis dengan nilai good semua musti very good tapi saya diterima Allah tahu Allah kasihan ini wajah penuh dengan penderitaan akhirnya saya diterima disitu dan saya pun belajar dengan penuh suka duka dan dipatok 24 bulan musti selesai nama titelnya D.E.S.E Diplom Etudium Diplom Etude Superior Approfondi tapi tak saya tulis itu karena titel itu Diplom Etude Superior Approfondi Desa Kampung akhirnya saya tetap pakai yang Inggris punya LCMA walaupun banyak yang nanya apa LCMA itu Pak Ustaz? lagi cemas menghadapi apa-apa dan amat-amat LC itu diambil dari bahasa Inggris licenci diambil dari bahasa Perancis lizong artinya ijazah orang ini sudah punya ijazah ajazah yujizu ijazah dia boleh mengajar MA itu sebetulnya bukan titel saya daripada ditulis D.E.S.A tapi DSKPNS ditulis D.E.S.A karena waktu mendaftar dulu dikatakan tulis menurut titel negara asli Diplom Etude Superior Approfondi lalu kemudian saya pun pulang membawa dua ijazah LC di kiri MA di kanan ada orang memanggil sinilah ngajar ke kampus kami tak ada ada orang mengangkat karena NT sudah pontang-panting tunggang-langgang lintang-pukang maka kami angkat menjadi PNS tak ada marah kehadiran kita dianggap sebagai ancaman kita disepelekan kita diremehkan terjuangan panjang mau pergi kemana lagi tetaplah tinggal disini akhirnya kabar itu datang juga Riau Pos beritanya kecil dua jari penerimaan dosen tiga puluh orang datang saya membawa map ke lantai tiga Assalamualaikum Waalaikumsalam kuat salamnya semangat kan bu katanya ada penerimaan dosen disini ya ya saya mau melamar jadi dosen kata ibu itu pak kalau mau melamar jadi dosen harus S2 tak yakin dia saya S2 gondok saya saya buka atas saya saya tunjukkan ijazah saya tengok tengoknya apa ini kata dia rupanya tak bisa dia baca terus harap semua datang pegawai dari dalam atasan dia coba tunjukkan ke yang di dalam tunjuk bacanya tengoknya siapa yang punya ijazah ini ini orang eh Abdul Somad guru saya kemana aja yang terhilang selama ini hilang kata dia akhirnya setelah melewati proses panjang ini fotokopi saya mau jadi dosen pak fotokopi ijazah transkrip nilai legalisir semua oke sudah sudah pak ada lagi yang belum somat apa pak surat kesehatan kesehatan dokter ragu dia saya sehat tak tahu dia saya tahan tegak lama pergilah saya ke puskesmas jalan harapan raya sebelah kanan masih ingat saya tempatnya sekarang sampai ke situ assalamualaikum bok wakumsalam saya mau ngurus surat sehat ya sebentar ya tak lama sudah itu datanglah bidan baju putih jilbab putih rok putih membawa balon warna hitam kecil posong sebentar ya pak ya katanya mau meriksa detak jantung memang jantung saya tak normal detaknya cantik pula bidan itu itulah niksanya lah habis itu keluarlah buatnya sehat anda sehat ini suratnya, saya mau cepat balik saya tariklah surat itu saya menarik, dia menarik saya tak paham apa maksudnya ini wani piro kami kuliah 4 tahun di Mesir semua gratis asrama gratis uang saku dikasih tiap bulan sampai-sampai tiket pulang saya pun gratis Mesir itu bukan kaya macam Saudi Arabia, dia tak ada minyak miskin Mesir itu, tapi bisa membiayai kami anak Indonesia 100 orang setiap tahun, dan yang kuliah disana 74 negara sepir'aun-pir'aunnya Husni Mubarak, seserah mau ngejek dia jahat, yang penting saya gratis kuliah 4 tahun dari Al-Azhar itu, walaupun bukan tanah dia, tapi itu dari wakaf Al-Azhar negeri ini kaya gemah ripah, loh jenawi tongkat dan batu jadi tanaman di Mesir kalau diletakkan tanaman itu mesti disiram dengan air baru tumbuh di tempat kita, campakkan aja batang ngubi itu ke belakang tengok besok pagi, betunas walaupun susang ini negeri luar biasa tapi orang belajar berapa banyak orang tua di negeri ini mau memasukkan anak sekolah SMP pun tak sanggup tak tarulang 14 juta doktor dosen, golongan 4D ngobrol ke saya hati ke hati, aku tak sanggup menyekolahkan anak ini Ustaz Somad baru dua yang sekolah belum kuliah lagi mau jadi apa ke depan jadi berkaca musir luar biasa dengan Al-Azhar dan kami kuliah disitu sampai kawan saya kawan saya ini suka makan cabai mengunyahnya malas cabai itu tendang kiri, tendang kanan telan kiri, kanan, telan akhirnya biji cabai itu tak hancur, menumpuk di dalam ini ada usus kecil usus buntu buka cabai busuk di dalam kalau sampai meletup bam, big bang mati maka ini mesti dipotong akhirnya dibelah sikit dipotonglah ujung usus buntu tadi biaya operasi 3 ribu pon kali 2 ribu perak 6 juta tak ada duit mau menelpon ke Indonesia krisis moneter 1 dolar 20 ribu tak ada duit akhirnya keluarkan kartu Al-Azhar Azhari entah Azhari Azhari maksudnya entah taman orang Al-Azhar ya gratis sakit gratis di negeri Piraun sakit gratis di negeri kita sehat bayar tapi tidak saya ceramahi orang puskesmas itu takkan pula mungkin saya Assalamualaikum warahmat karena saya mau cepat saya keluarkan dia duit 25 ribu nah ambil lah itu pergi saya pergi saya saya urus dah selesai Pak ini surat sehat ada lagi yang belum somat apa Pak? surat keterangan berkelakuan baik Astagfirullahaladzim orang sesoleh ini diragukan juga saya bolak-balik lah sudah masuk berbagai negara entah berapa negara sudah saya lewati tidak ada pemeriksaan yang saking ketatnya ketat luar biasa cobalah tengok kita mau masuk pesawat berapa kali mesti buka dompet untuk tengok KTP emangnya kita ini teroris di Malaysia tidak begitu betul tidak begitu kata orang yang lama di Jakarta tapi apa boleh buat dia khawatir saya urus surat bahwa saya bukan teroris saya bukan teroris saya seorang pelajar muslim yang mendapatkan beasiswa dan saya pulang membawa ijazah saya mau mengabdikan ilmu saya tidak ada urusan lain saya tak ingin merobok-obok negara ini saya tidak ada hubungan dengan jaringan internasional saya cuma mau mengajarkan ilmu memperbaiki Alhamdulillah diterima ikutlah tes dosen dengan berbagai macam lika-liku pokoknya hidup ini penuh dengan ujian jadi kalau adik-adik ujian apa? ujian mint Pak Ustaz habis mint apa? ujian uas Pak Ustaz habis ini ujian apa? ujian deskripsi Pak Ustaz habis ini apa? promo Pak Ustaz kenapa hidup ini penuh dengan ujian? dunia adalah tempat ujian berani menghadapi dunia berani menghadapi ujian takut menghadapi ujian jangan menghadapi dunia takut menghadapi dunia mati saja belum sampai masanya mati bagaimana Pak Ustaz? kalau nampak jenazah lewat ikut untuk apa lagi hidup jadi masalah ujian-ujian kalian ini ujian kalian belum ada papanya dibandingkan ujian kami dulu yang penuh dengan kesulitan 4 tahun gak jumpa orang tua itu luar biasa Ustaz aja yang bilang luar biasa orang saya yang merasakan ya kok saya gak nengok muka emak saya 4 tahun sampai lupa saya muka emak saya itu macam mana? saya ingat 4 tahun ditengok muka emak orang Arab tak sama 4 tahun saya tak jumpa berangkat 2002 berangkat 1998 5 September ulang 2002 bulan November tapi saya sudah menyelesaikan kuliah di bulan Juli 3 tahun 10 bulan selesai S1 pulang makanya sekarang kalau saya nengok mahasiswa langkah gontai gaya nyantai ente semester berapa? ente semester berapa? 14 Pak bagus nanti balik kampung tanam sawit buka kebun tanam lele dumbo segala macam ngapain ngabis-ngabiskan duit orang tua? Sampai jumpa nanti balik kampung Значит outcome